selamat menikmati subscribe channel Bu Ani dan inilah dia bahan-bahannya nah disini Bu Ani pakai udang yang ukuran 40 ekor sekilo ya dan Bu Ani gak buang kepala ataupun ekor si udang, Bu Ani cuman buang kumis udangnya saja jadi Bu Ani biarkan udangnya tetap utuh agar lebih cantik nah silahkan di capture ya Mams untuk bumbu dan bahan-bahannya Bu Ani pakai jagung manis yang udah Bu Ani pipil sendiri ya jadi itu dari satu tungkol jagung dan Bu Ani potong sendiri Mams supaya lebih enak untuk disantap dan ini ada bumbu dasar putih yang Bu Ani bikin sendiri Mams silahkan searching resepnya sudah banyak di Youtube dan alhamdulillah sejak bisa bikin bumbu dasar putih dan bumbu dasar lain-lainnya itu membuat kita jadi lebih mempersingkat waktu untuk memasak ya Mams apalagi dalam waktu yang seperti ini lagi Ramadan jadi masak cepat di saat sahur dan berbuka puasa jadi lebih optimal selamat menikmati nah disini Bu Ani masukkan 4 lembar daun jeruk ya Mams tadi waktu di awal Bu Ani lupa inframkan si daun jeruk jadi sewaktu Bu Ani udah selesai inframkan bahan-bahan yang lain Bu Ani baru teringat mau ambil daun jeruk purut di belakang rumah tapi gak apa-apa karena di tengah video ada jadi Mams bisa tambahkan daun jeruk ya Mams dan untuk pemilihan saus Mams sesuaikan dengan stok yang ada di rumah ya gak harus sesuai dengan apa yang Bu Ani pakai jadi Mams bisa sesuaikan apa yang ada di rumah aja kalau di rumah Bu Ani adanya stok saus-saus yang merek ini dan kalau Bu Ani sendiri lebih suka makanan yang asin dan pedas maka jatuh pilihan untuk masak udang hari ini kepada udang saus padang daripada udang saus asam manis nah untuk takaran airnya Bu Ani sekalian bersihin isi blender karena sayang ya maklum mak-mak jadi airnya Bu Ani taruh di dalam blender yang habis blender si cabai tadi selamat nah disini Bu Ani pakai kaldu jamur merang ya mams kaldu yang non MSG nanti untuk pembelian si kaldu jamur merang Bu Ani taruh di kolom komentar ya mams boleh silahkan beli disana biar sama seperti Bu Ani mams kalau ada kekurangan di video Bu Ani mohon dimaafkan jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar silahkan tinggalkan kritik dan saran untuk video-video Bu Ani yang baru bergabung di channel dapur Bu Ani terima kasih banyak jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bu Ani terima kasih banyak banyak dan nonton sampai dengan selesai ya mams agar tidak gagal faham dalam menafsirkan satu video insyaallah video-video yang Bu Ani tampilkan bisa bermanfaat buat mams dan juga bisa menjadi rekomendasi untuk masak mams setiap hari dan boleh di-share ya mams ke social media yang mams punya alhamdulillah masakan Bu Ani hari ini sudah hampir selesai dan ini Bu Ani makan pada saat sahur dan berbuka puasa bersama keluarga terima kasih mams sudah menonton video Bu Ani sampai dengan selesai sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa